Sepuluh siksaan bagi pelaku gibah Bersumber dari Abu Hurairah Dari Nabi Muhammad S.A.W Bahwa beliau bersabda Barang siapa menggunjing Yakni gibah Satu kali selama hidupnya Maka Allah akan menyiksa dia Dengan sepuluh macam siksaan Nomor satu Menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Nomor dua Para malaikat memutuskan persahabatan dengannya Nomor tiga Ketika mati ruhnya akan dicabut dengan cara yang berat Nomor empat Akan menjadi orang yang dekat kepada neraka Nomor lima Akan menjadi orang yang jauh dengan surga Nomor enam Akan diperberat atasnya siksaan kubur Nomor tujuh Amalnya dianggap batal Nomor delapan Ruh Nabi merasa sakit karenanya Nomor sembilan Allah murka terhadapnya Nomor sepuluh Pada hari kiamat Dia akan menjadi orang yang krisis Yakni rugi Ketika ditimbang amalnya Dia akan menjadi orang yang krisis Terima kasih telah menonton Tengah